Apa hukum jual-beli dengan sistem atau skema COD? Kata COD Pak Tenggir? Ampun di wajah cat ya? Jual-beli sistem cat, wajah ampun COD Pak, ini COD singkatan cash on delivery, wajah ini bahasa Inggris Nah yang jengan buatan paham ya, buatan nampak-nampak Ini ngetan, COD ini ku, misalnya pan jengan membeli sesuatu di marketplace ya Di Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak Misalnya jengan membeli spray Kemudian nanti beri ku check out Check out, nampaknya check out Seperti yang membeli lewat online, pun di checklist Tapi bayarnya, mungkin yang pun dikirim kurir Jengan menerima spray ni ku, baru dibayar Misalnya harganya 100 ribu Ini ku namina woh COD Cash on delivery Hukumnya seperti apa? Sistem jual-beli seperti ini Pertama, kalau menurut Cara pandang imam syafi'i Rahimullah wu ta'ala Sistem jual-beli seperti ini itu tidak boleh Dan tidak sah Sebab pertama ngetan Niku membuatkan masuk baik salam Baik salam ni ku boleh pak, baik salam Tapi syaratnya baik salam ni ku Harus ada uang muka, rok sulma Jadi misalnya harganya 100 ribu Jengan beli di Bukalapak atau Shopee Jengan kirim si uang panjeran Misalnya dibayar si 20 ribu Atau 40 ribu sisanya nanti cek udinan Neniku baik salam, baik salam ni ku boleh Tapi ini kan buatan dibayar Enggak ada uang muka Berarti enggak masuk mau baik salam Yang kedua Bisa jadi jenek boleh Tapi masuk kategori sistem Jual-beli yang Mau sufah bilimah Jual-beli yang Barang ini ku disifati Terus nanti dikirim Cuma fakta ni ku lo panjeran ni beli sepre di marketplace Di Lazada, misalnya, atau Tokopedia Niku yang dikirim bukan yang dipoto Yang dipoto ni ku cuma sampel Tapi yang dikirim bukan yang dipoto Yang disifatkan ni ku lho Tapi barang lain tenggudang ni Berarti ni masuk sistem ni ku enggak masuk juga Berarti enggak bisa Seperti nge-ten nih Menjadi kan Dotal mobil Dealer Yang dipoto Mobil jenis ni ku Sifat-sifatnya nge-ten Speknya nge-ten Kondisinya nge-ten Nah ini si dikirim Harusnya Yang dikirim ya ni ku Yang ditol ni ku Yang dipoto ni ku Niku baru boleh Tapi nge-ten Online ni ku Yang dikirim Bukan yang dipoto Tapi barang Yang dikirim gudang Maka kadang Yang dikirim kali Yang dipoto ni ku Ben Beda Berarti enggak masuk juga Makanan ini ku Sebenarnya secara hukum Menurut Imam Syafi'i COD Tidak diperbolehkan Tapi solusinya Karena sistem ini Sudah banyak dilakukan Dan digunakan oleh kaum muslimin Dan hajat kaum muslimin Begitu besar Untuk sistem jual-jual seperti ini Apalagi Untuk saat ini Kemajuan teknologi Kemudian Kemudian internet Sosial media Banyak tokoh-tokoh online Gitu Marketplace dan sebagainya Yang kita banyak kemudahan Niku kita mencari Solusi pak Solusi ini Menurut Imam Syafi'i Kita coba lihat Madhab lain Dari madhab Yang empat niku kan Ada madhab Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hambal Kita cari Kita cari ternyata Menurut Imam Malik Bin Anas COD niku boleh Walaupun Tidak Membayar Atau Mentransfer Uang muka dulu Jadi semua harga niku Nanti dibayar Ketika ketemu Dan ini Menurut Imam Malik Boleh Dan itu termasuk Baik salam Menurut madhab Maliki Atau Imam Malik Bin Anas Oleh karena itu Kesimpulannya Bahwa sistem COD Seperti ini Boleh Silahkan dilakukan Paling tidak Mengikuti pendapat Imam Malik bin Anas Dari madhab Malikiya Dan itu termasuk Imam Mustahidin Dan madhab Fikih Yang empat Yang muktabar Yang diperhitungkan Di dunia Islam Jadi tidak masalah Silahkan saja Ini saya Memberikan penjelasan Seperti ini Supaya semuanya Paham gitu Semuanya paham Walaupun Menurut Imam Shafi'i Tidak boleh Tapi menurut Imam Malik Boleh Tapi misalnya Saya ingin Hati-hati Saya ingin Mengikuti Imam Shafi'i Tidak usah COD Langsung Transfer Langsung beli Ke toko Offline Ya silahkan Itu pendapat Boleh saja Ini masalah Jadi tidak ada Paksaan Dan bisa saling Menghormati Tapi saya pribadi Lebih Memberikan Kelonggaran Mengikuti Pendapat Imam Malik Bin Anas Terima kasih